Berikut ini informasi tentang cara mengatasi jaringan 3G yang tidak muncul ataupun hilang atau banyak yang menanyakan kenapa sekarang di androidnya ataupun di ponselnya itu tidak ada jaringan 3G lagi Jadi jaringan 3G itu merupakan jaringan untuk teleponan sama internet Nah, untuk memeriksa apakah di daerah kita itu ada jaringan 3G atau tidak kita bisa buka pengaturan HPnya kemudian pilih bagian pengaturan koneksi pilih jaringan seluler Nah, pilih mode jaringan Kalau kita kunci di hanya 3G Nah, kalian lihat di sini ikon jaringannya itu disilang artinya memang sudah tidak ada jaringan 3G di daerah kita ataupun di BTS yang kita gunakan atau tower pemancar dari operator Nah, perlu kalian ketahui sekarang memang jaringan 3G itu sudah dimatikan oleh pemerintah secara bertahap jadi setiap daerah itu tidak sama ada yang masih ada 3G, ada yang masih yang sudah tidak ada Nah, kalau kita lihat di situs berita disini kalau kita di google ketik 3G terus pilih berita Nah, yang ini kita akan misalkan hentikan 3G ini nasib frekuensi yang ditinggalkan ini semua operator karena ini merupakan kebijakan dari pemerintah Nah, bisa kalian lihat kalau kartu kalian yang cuma mentok teknologinya di 3G itu harus upgrade ke 4G baru bisa membaca jaringan 4G jadi kalian harus pergi ke gerai operator masing-masing untuk upgrade kartunya kemudian kalau kalian yang memang jaringan fosilnya cuma mentok di ini di 3G kalian harus ganti HP untuk mengatasinya karena ada beberapa HP lama jaringannya kan masih cuma sampai 3G ini saja 4G dia belum mendukung jadi harus ganti HP kemudian kalau masalah kartunya belum 4G itu harus diganti ke gerai pari untuk telkomsel dan gerai operator lain di upgrade kartunya baru bisa membaca jaringan 4G karena untuk internet harus pakai 4G sekarang karena teknologi 3G ini sudah lelet ataupun sudah usang makanya sudah diganti untuk itu bagi kalian yang lokasi yang sudah tidak ada 3G pakai 4G saja untuk mengatasinya kalau HPnya sudah tidak support ganti HP kemudian kalau kartunya tidak support 4G upgrade ke 4G dulu itu saja semoga bermanfaat